Intro Bab 1096 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Kalau begitu, mari kita hilangkan keluhan ini Untuk menyelamatkan masalah di masa depan Di tangan lucen, ada pisau panjang es biru ekstra Dan ujung pisaunya mengarah ke barang kering Hari ini aku akan membunuhmu dulu Dan lain kali aku akan membunuh murid leluhurmu Kamu tidak punya kesempatan untuk bertemu leluhur kecilku Karena kamu akan mati di tanganku Melihat lucen menerima tantangan itu Kianu sangat gembira di dalam hatinya Tertawa dan mengeluarkan pisau besar Lagi pula, leluhur kecilku memiliki status yang mulia Bagaimana mungkin orang sia-sia sepertimu bisa menantangnya Ternyata itu adalah pedang pengorbanan Walaupun pisau besar hanyalah senjata suci tingkat rendah Kualitasnya rata-rata Namun jauh lebih kuat dari senjata leluhur Tapi di mata lucen Pisau besar itu seperti rumput jerami Akan patah setelah dipotong Karena pisau panjang lansuang milik lucen Telah ditingkatkan sejak lama Itu sudah menjadi pisau suci tingkat atas Dan tidak sebanding dengan pisau suci barang kering tingkat rendah Nenek moyang muda keluargamu tidak lebih dari yang mulia bumi Apa masalahnya? Lucen tiba-tiba mengatakan ini Dan membuat barang kering bersemangat untuk melihat apakah barang kering itu akan mengungkapkan beberapa rahasia Nenek moyang kecilku memang penguasa bumi sekarang Tapi dalam beberapa hari ini tidak akan menjadi seperti itu lagi Kian Huo merasa lucen akan segera mati Jadi dia tidak takut untuk memberitahu lucen Leluhur kecilku telah menjadi penguasa bumi selama bertahun-tahun Dan dia telah berada di kondisi puncak Dia saat ini diambang terobosan Jika tidak ada kecelakaan Dia akan menerobos dalam beberapa hari ke depan Jadilah yang mulia tingkat kedua Maksudmu? Saat aku bertarung dengan leluhur kecilmu Leluhur kecilmu bukan lagi yang mulia di bumi Melainkan yang mulia yang tingkatnya lebih tinggi Lucen mengerutkan kening Dan ekspresinya menjadi serius Dengan kekuatan tempurnya saat ini Dia dapat dengan mudah membunuh di alam kesengsaraan surgawi Namun, di bawah yang mulia Mereka semua adalah semut Kekuatan yang mulia telah mencapai tingkat lain Dan saya tidak tahu berapa kali itu terjadi di alam kesengsaraan surgawi Penunjukannya dengan Patriark Changyu Murid Patriark Do Changyu Adalah duel dengan penguasa bumi Dan dia tidak begitu yakin Sekarang, karena barang kering sebenarnya mengatakan Bahwa Changyu Xiao Zhu akan menerobos Bagaimana dia akan bertarung dengan orang lain Dia hanya memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat pertama sekarang Diperkirakan akan sangat sulit melawan seorang yang mulia bumi Jika dia melawan yang mulia dengan level yang lebih tinggi Itu tidak mungkin Dan tidak ada peluang untuk menang sama sekali Tepat, barang-barang kering menopang penglihatan Mengangkat pisau besar dan menunjuk ke arah Lu Chen dengan ujung pisau Sebenarnya, tidak ada gunanya bagimu untuk mengetahui hal ini Karena aku akan membunuhmu sebelum kamu dewasa Aku juga, aku akan membunuhmu sebelum kamu dewasa Setelah Lu Chen mendapatkan informasi yang dia inginkan Dia berhenti berbicara omong kosong dengan barang kering Dan segera mengayunkan pedangnya dan memanggil San Shen Empat naga bertarung Setelah teriakan pelan, suara nyanyian naga Empat pembuluh darah bela diri muncul Mengelilingi Lu Chen Dan empat sinar cahaya dengan warna berbeda menyilaukan Seolah bersinar sepanjang zaman Di mata Lu Chen, empat naga muncul Satu merah, satu kuning, satu hijau dan satu hitam Saat berikutnya, aura Lu Chen meledak dan kekuatannya melonjak Seolah-olah dewa naga telah lahir memandang rendah dunia Kedua belah pihak berada di Ambang pertempuran yang menentukan Dan kerumunan di sekitarnya segera mundur sejauh lima ribu kaki Untuk mencegah cedera setelah pertempuran antara keduanya Aku akan memotongmu sampai mati Barang-barang kering menyerang lebih dulu Dan pisau besar itu menebas Menyebabkan ruangan itu pecah dengan keras Kekuatan pisaunya begitu kuat hingga langsung mengunci Lu Chen Zantian Pisau keempat Ketika pedang ditebas Angin dan awan bergulung Energi pedang melonjak ke langit Dan awan di segala arah hancur Bilahnya ada di mana-mana Satu ruang runtuh Sisi lain hancur Gunung berguncang hebat Dan tanah retak ratusan kaki Ledakan Pisau panjang itu mengenai pisau besar itu Dan terjadilah ledakan yang mengejutkan Yang memekakkan telinga Buntut dari pertempuran itu dihancurkan oleh kedua pedang tersebut Menggulung debu yang menutupi langit dan matahari Dan berdampak ke segala arah Kemana pun ia pergi Rumput dan pepohonan menjadi abu Dan manusia terbakar Pedang panjang memotong pedang besar Dan momentumnya tidak habis Terus tebang dan kunci barang kering Kunci aku Kargo kering itu ngeri Dan dia sangat menyesal hingga ingin menabrak tembok Dia telah berhati-hati sepanjang hidupnya Tapi pada akhirnya dia tidak cukup berhati-hati Mengetahui bahwa Lucen adalah ahli seni bela diri Dia seharusnya tidak membalas dendam secara pribadi pada Lucen Biarkan leluhur kecilnya membunuh Lucen Itu akan aman Selain itu Lucen memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi Dan pisau panjang di tangannya adalah senjata suci tingkat atas Dia seharusnya tidak menghadapi Lucen secara langsung Dengan senjata suci kelas bawah Dan hanya membujuknya untuk kembali Sekarang setelah pedang itu jatuh ke dadanya Dia tidak punya jalan keluar Dan dia tidak punya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri Dia menunggu kematian atau mendapatkan keajaiban Peng Dengan suara pedang yang mengiris dan meledakkan tubuh Baru pada saat itulah Gan Huo memahami sepenuhnya Bahwa tidak ada keajaiban di dunia ini Bilahnya ditebas Dan tubuh barang kering itu dipotong Berubah menjadi kanopi darah dan tumpah ke tanah Pisau ini memotong pembangkit tenaga listrik Alam kesengsaraan hari pertama Sekte Changyu Bukankah begitu cepat? Kargo kering adalah orang kuat yang terkenal di alam kesengsaraan surgawi Dipenggal oleh alam pemurnian dewa setengah langkah benar-benar membalikkan tiga pandangan saya Dia baru setengah langkah dalam memurnikan para dewa Dia bahkan belum berada di alam pemurnian para dewa Dia masih berada di alam platform abadi Di mana dia memiliki kekuatan untuk membunuh orang-orang di alam kesengsaraan surgawi Aku sudah lama mendengar bahwa Lu Chen adalah orang mesum Tapi aku tidak menyangka akan menjadi begitu mesum Siapapun yang berani melawannya di masa depan akan menjadi bodoh Jika tidak ada pengecualian Lu Chen adalah orang paling kuat di alam kesengsaraan surgawi di Wastelen Timur, kan? Tidak hanya wilayah desolate timur Tapi mungkin seluruh benua Yuanwu Dia adalah alam kesengsaraan surgawi terkuat Dia hanya berada di alam pemurnian dewa setengah langkah Bagaimana dia bisa menjadi yang terkuat di alam kesengsaraan surgawi? Ini tidak bisa dikaitkan dengan alam Jika dikaitkan dengan alam, alam Lu Chen akan menjadi bajingan Ya, itu mengacu pada kekuatan tempurnya Kekuatan tempurnya telah mencapai level itu Banyak orang di tempat kejadian hampir ternganga Sangat terkejut dan semuanya tidak percaya Mendiskusikan hal seperti itu satu demi satu Lu Chen, hancurkan tubuhku Kebencian ini, kebencian ini Aku akan membalasnya di masa depan Roh primordial melarikan diri dan terbang langsung ke langit Mungkin nenek moyang kecilku telah membunuhmu tanpa aku Laporkan secara pribadi Hahaha Roh primordial itu berhenti tertawa di tengah jalan Karena terdengar suara rintihan pedang dari tanah Dalam sekejap, cahaya pedang yang menusup melintas di langit Mengunci dirinya Pedang tukang reparasi pedang Pembudidaya pedang ingin membunuh roh primordial ku Tetua, tolong Jiwa Qianhu ketakutan dan berteriak putus asa Namun, tetua dari sekte Changyu hanyalah yang mulia bumi Dan kekuatannya rata-rata Saat ini, Zheng Fang sedang menatapnya Dan dia tidak berani bergerak Beraninya dia menyimpan barang kering Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya Dan bisa menerobos blok Zheng Fang Dia tetap tidak bisa menyelamatkan barang keringnya Cahaya pedang muncul terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat Dia tidak siap sama sekali Dan dia tidak bisa mengejar kecepatan cahaya pedang sama sekali Bentak Ketika cahaya pedang ditebas Dewa barang kering segera dipotong-potong Dan dimusnahkan menjadi abu Seorang pria kuat di alam kesengsaraan surgawi jatuh Murid Suantian memenggal kepala murid-murid saya dari sekte Changyu Membunuh mereka semua Dan melenyapkan roh primordial Sekte Changyu kami telah mencatat masalah ini Lucen telah dirawat oleh leluhurku Tetapi jika kamu membunuh muridku Yuan Shen Sekteku akan membunuh Yuan Shenmu sebagai balasannya Tetua dari sekte Changyu tidak berdaya Jadi dia hanya bisa menatap sangguan Jin dengan kebencian Dan pergi dengan kata-kata kasar Barang kering murid alam kesengsaraan hari pertama Changyu Zhong Dihancurkan oleh tangan Lucen Dan oleh pedang Jian Siu Murid-murid sekte Changyu semuanya mengalami demoralisasi Semuanya pucat Dan mereka semua mengikuti orang yang lebih tua pergi Seperti anjing yang berduka Para tetua dan murid dari berbagai sekte yang hadir masih sok Dan butuh waktu lama untuk kembali sadar Dikatakan bahwa Patriark dari sekte Changyu memiliki janji dengan Lucen Dan Patriark Changyu akan mengirim muridnya untuk melawan Lucen Dan memutuskan hasilnya Saya tahu tentang ini Saya ada di sana pada saat itu Dan mendengar dengan telinga saya sendiri bahwa mereka membuat janji ini Hal yang paling menarik adalah murid Patriark Changyu adalah Yang Mulia Bumi Dan Lucen berani bertarung Saya benar-benar tidak tahu kenali Lucen Entah dia memakan empedu macan tutul Atau keberaniannya menjadi berbulu Bagaimanapun juga Aku sangat mengagumi keberanian Lucen Hanya setengah langkah dalam memurnikan para dewa Berani bertarung dengan Yang Mulia Bukankah ini meminta kematian? Apakah Lucen mabuk? Atau sudah gila? Alam kesengsaraan sebagai barang kering? Mungkin dia memiliki kekuatan untuk melawan Yang Mulia Di bawah Yang Mulia, mereka semua adalah semut Di bawah Yang Mulia, ada perbedaan antara langit dan bumi Bahkan jika Lucen tidak terkalahkan di alam kesengsaraan surgawi Dia tidak dapat dibandingkan dengan Yang Mulia Dan kekuatannya tidak sebesar tingkat yang sama-sama sekali Yang Mulia Bumi manapun mengulurkan tangannya dan meremasnya Dan 10 Lucen akan mati tanpa dikuburkan di sini Pertempuran mereka akan terjadi di Sekte Suantian Dao 3 bulan kemudian Menghitungnya sekarang, beberapa hari kemudian Saya pasti akan pergi menonton pertempuran kalau begitu Saya akan pergi Dan saya, saya, sesepuh dari berbagai Sekte berbisik satu sama lain Dan berdiskusi dengan suara rendah Pada saat ini, Lucen sudah meminumnya cairan esensi roh spiritual Dan pilki spiritual sembilan pola Dan dia telah pulih ke kondisi puncaknya Ditembak tepat waktu, akhirnya tidak membiarkan harimau itu kembali ke gunung Lucen datang dan mengacungkan jempol pada sangguan jin setelah Mengorbankan pedang keempat santian Kekuatan fisik dan esensi Sejatinya semuanya dikosongkan Dan dia tidak dapat melenyapkan jiwa yang kering Dan 10 pelayan tidak perlu melewati malapetaka Untungnya, masih ada sangguan yang bersedia mengambil tindakan Jika tidak, jika dewa barang kering lolos Akan ada bahaya tersembunyi di masa depan Ide kecil Sangguan jin tidak menganggapnya serius Yang ingin dia lakukan lebih banyak adalah memotong barang-barang kering bersama-sama Untuk menguji sensasi pemenggalan kepala pembangkit tenaga listrik alam Kesengsaraan Surgawi kelas 1 Sayangnya, dia tidak mempunyai kesempatan ini Namun, kamu juga membuat marah sekte Changyu Dan kamu akan menjadi sasaran orang-orang sekte Changyu di masa depan Lu Chen tersenyum Tatap saja, apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu selalu diawasi oleh Changyu Song? Dan aku tidak melihat ada yang salah denganmu Kata sangguan dengan tulus Aku berbeda, aku level rendah Aku tidak takut mati Babi mati tidak takut air mendidih Lu Chen tertawa, menertawakan dirinya sendiri Dan berkata pada Fei Long Selama ini, jika sangguan ingin keluar Kamu harus bersamanya Kemanapun dia pergi Kamu tidak boleh membiarkan dia sendirian Kalau tidak aku hanya akan melakukannya Kamu bertanya Dia orang yang sangat tua Dia tidak tahu bagaimana cara diawasi Jadi kenapa dia tidak keluar dengan santai Fat Dragon cemberut Dan berkata dengan tidak terlalu penuh kasih sayang Masih banyak hal yang harus aku lakukan Bagaimana aku bisa menatapnya Setiap hari Kalau begitu kamu pindah dan tinggal bersamanya Makan dan minum bersama Atau semuanya akan berakhir Kata Lu Chen Aku pergi Jika dua pria besar tinggal bersama Orang lain akan bilang aku mesum Protes naga gemuk Baiklah, kalau begitu aku akan meminta Ruhua untuk tinggal bersamamu Agar orang tidak menyebutmu mesum Lu Chen tersenyum Uh, menurutku lebih baik tetap bersama sangguan Jin Tidak masalah jika dia abnormal Bagaimanapun juga Dia adalah penguasa nomor satu di pasukan kita Dan dia harus dilindungi olehku Seorang tukang reparasi perisai Siang dan malam Mendengar ini Wajah Fei Long membiru Angin bertiup sangat kencang Dan dia berjalan dalam sekejap Sesuai dengan rutinitas yang ditentukan oleh Lu Chen Kembali ke sekte Tau Suantian Hal pertama yang harus dilakukan Lu Chen Adalah mendistribusikan sejumlah besar Pil Ji Wen Tian Ji Yang disempurnakan oleh Virefox Ke legion fanatik sesuai kebutuhan Setiap orang baru saja dipromosikan Ke alam kesengsaraan surgawi Dan mereka perlu berkonsentrasi pada kultivasi Dan mengkonsolidasikan wilayah mereka Pil kesengsaraan surgawi 9 pola sangat kuat Dan merupakan sumber tambahan terbaik Masing-masing dari seribu murid perempuan istana Senmu Juga menerima sebagian dari pil kesengsaraan surgawi 9 pola Dan jumlahnya sangat besar Ribuan murid Senmu sangat gembira Dan mereka sangat berterima kasih kepada Lu Chen Pil kesengsaraan surga 9 pola sangat langka Di wilayah Desolate Timur Ini sangat kuat dan memiliki efek terbaik Jika mereka kembali ke istana Senmu Paling banyak mereka akan mendapatkan pil kesengsaraan surga 3 pola Bagaimana mereka bisa menikmati pil kesengsaraan surga 9 pola Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Sekali Anda menggunakan pil Ji Wen Tian Ji kelas atas Anda tidak akan pernah bisa kembali lagi Di masa depan Jika mereka diberi pil kesengsaraan surgawi dengan 3 atau 5 pola Mereka akan kesulitan menerimanya Dan inilah trik yang ditetapkan Lu Chen untuk mereka Untuk mengelabui mereka Lu Chen telah berpikir untuk menyimpannya Dan dia akan bertindak secara alami dan murah hati Karena menurutnya mereka akan bergantung pada pil kelas atas Dan akan sulit untuk menyerah di masa Depan, cara ini agak gelap Tetapi jika ada cara lain Lu Chen tidak akan menggunakan cara ini Kelompok murid perempuan Senmu ini semuanya berbakat Dan mereka juga telah direndam dalam air Ning Shen Yang terpenting adalah tingkat budidaya seni sakral pohon Keramat mereka relatif tinggi Dan pertolongan pertama di masa perang sangat ampuh Seringkali yang terluka hanya kehabisan nafas Dan mereka diselamatkan oleh mereka Efek dari seni suci ini tidak kalah dengan cairan roh senyuan Legion fanatik tidak kekurangan orang-orang kuat Tetapi sebagian besar kekurangan dokter yang kuat Sangat disayangkan talenta-talenta ini adalah murid istana Senmu Jika ingin menggalinya harus menggunakan otaknya Dalam rencana Lu Chen Langkah pertama adalah memenangkan hati mereka terlebih dahulu Dan kemudian melakukan pekerjaan Lan Siang Penguasa istana Senmu Tidak peduli apakah Lan Siang membiarkan orang pergi atau tidak Selama murid-murid Senmu ini memiliki kesan yang baik terhadapnya Dia akan punya cara untuk memaksa mereka pergi Lu Chen kembali ke pavilionnya Tetapi sebelum dia sempat berlatih Orang asli yang mendominasi datang Mingyue dan Waner sangat gembira saat melihat daois-daois Dan segera membantu daois-daois menggosok lehernya dan mengukul pinggangnya Membuat daois-daois sangat senang Masih menantu perempuanku yang memperlakukanku dengan baik Orang asli yang mendominasi menghela nafas Tuan, bagaimana dengan saya? Lu Chen bertanya sambil tersenyum Anakmu kentut sekali Kamu belum membuat kemajuan sama sekali Dan kamu telah membawa masalah kepada guru Orang asli yang mendominasi memelototi Lu Chen Dan berkata dengan marah Anda membawa tiga ribu orang untuk melewati kesengsaraan Dan kemudian tiga ribu orang dipromosikan ke alam kesengsaraan surgawi Tetapi Anda tetap teguh dan bahkan tidak terburu-buru Ke alam pemurnian dewa Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu lakukan Saya sedang bersiap untuk menjadi orang suci Brengsek, sial akan membuatmu masuk Mari kita bicarakan kapan kamu memasuki alam pemurnian dewa Tuan, aku sungguh-sungguh melihat orang sungguhan yang marah dan mendominasi Lu Chen terdiam Hanya Kaisar Feng Yao yang mengetahui rahasia Jiulong Gui Jue, bukan masternya Namun, sembilan naga Gui Jue bukan milik benua Yuan Wu Kaisar Feng Yao berharap Lu Chen menjaga rahasia ini dan tidak mengungkapkannya Agar tidak menimbulkan masalah Lu Chen selalu menyimpan rahasia ini Bahkan Ningyue dan Waner, termasuk buru, tidak mengungkapkannya Oleh karena itu, sulit bagi Lu Chen untuk menjelaskan kepada gurunya alasan mengapa dia tidak dapat memasuki alam dewa pemurnian dan alam kesengsaraan surgawi Wilayah Mustaknan, bagaimana kamu akan melawan murid magam orang tua itu? Setelah kemarahan Daois yang mendominasi meredah, dia beralih ke topik Dia adalah penguasa bumi, dia telah memasuki tahap pembentukan tubuh fisik dan memiliki kekuatan luar biasa Seperti kata pepatah, di bawah yang mulia, setiap orang adalah seorang semut Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, selama Anda bukan yang mulia, Anda tidak akan menjadi lawan yang mulia Petik 2.2 Tuan, kekuatan saya telah meningkat pesat, dan ada banyak cara untuk meningkatkannya Selama saya punya cukup kekuatan, aku bisa menghancurkan yang mulia sampai mati Lucen berpikir sejenak, dan kemudian memberi tahu tuannya beberapa detail, sehingga tuannya tidak terlalu khawatir Setelah alam tiangan, hanya ada dua cara bagi para pejuang untuk meningkatkan kekuatan mereka Yang satu adalah denyut bela diri, dan yang lainnya adalah penglihatan Orang asli yang mendominasi berkata, jumlah peningkatannya bervariasi dari orang ke orang Bahkan jika arteri bela diri dan penglihatan Anda meningkat ke atas pada saat yang Sama, itu dua kali lebih kuat Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan roh primordial, apalagi menggandakan kekuatan Bahkan jika kamu menggandakan kekuatan, kamu tetap tidak dapat menahan tamparan dari yang mulia bumi Melihat situasinya, wilayahmu tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat Dan kamu tidak dapat melawan murid magam orang tua itu sama sekali Lupakan saja, kamu dan Wanner pergi ke istana Senmu untuk melarikan diri selama beberapa hari Dan lelaki tua itu akan datang untuk mencari kesalahan dan menanganinya untuk gurunya Jika saatnya tiba, saya akan berlatih dengan orang tua itu dan mencoba kekuatan Fentian Ketika menyebutkan keterampilan tempur Fentian, pria sejati yang mendominasi itu hanya tertawa Seolah-olah dia meramalkan bahwa Patriark Chang Yu akan dikalahkan olehnya dengan berbagai cara Pertempuran yang aku lakukan, aku harus menyelesaikannya sendiri Aku tidak akan menghindari pertempuran itu Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata Guru, saya ingin bertanya, bagaimana saya bisa mengalahkan seorang yang mulia Saya mendengar dari Zheng Fang bahwa Anda membunuh murid perampokan hari pertama Sekte Chang Yu di puncak Lei Ji Dan Anda memiliki kekuatan untuk menembus alam perampokan lima hari Orang sungguhan yang mendominasi berpikir sejenak dan kemudian berkata Tetapi di alammu, tidak peduli seberapa kuat kamu bisa mengalahkan alam kesengsaraan surgawi Itu tidak ada gunanya Kekuatanmu terlalu jauh di belakang yang mulia dan kamu bukan tandingan yang mulia Pokoknya yang mulia, lalu keadaan apa yang harus saya capai untuk bisa melawan yang mulia? Lu Chen bertanya, katakan padaku dulu, apakah kamu menggali kekuatan aneh dari bola itu? Orang asli yang mendominasi tiba-tiba bertanya, dengan ekspresi antisipasi di wajahnya Lu Chen baru setengah langkah ke alam dewa, jadi meskipun kekuatannya meningkat pesat Dia bisa menjadi tak terkalahkan di level yang sama, dan dia memiliki kekuatan untuk melompati level tersebut Tetapi secara normal, tidak mungkin untuk mengalahkan empat bentuk di atas alam pemurnian dewa Dan bahkan lebih tidak mungkin lagi untuk mengalahkan alam kesengsaraan surga Tapi Lu Chen yang melakukannya, kekuatan tempur Lu Chen tidak normal, dan ini sangat tidak biasa Satu-satunya penjelasan adalah Lu Chen mendapatkan kekuatan yang terkandung dalam Chaos Orb Tidak, setelah ragu-ragu sejenak, Lu Chen memutuskan untuk menjawab dengan jujur Tanpa kekuatan supernatural, Anda tidak bisa mengalahkan yang mulia Ekspektasi pada wajah orang asli yang mendominasi langsung berubah menjadi kekecewaan Bagaimana jika alamku tiba-tiba membaik dan aku mencapai alam kesengsaraan surgawi dan lima kesengsaraan? Lu Chen bertanya, itu tidak bisa dikalahkan Orang nyata yang mendominasi berpikir sejenak, dan kemudian berkata Kecuali kekuatanmu meningkat 10 kali lipat, dan kamu menghancurkannya dengan kekuatan langit yang sangat tinggi Kamu mungkin memiliki kekuatan untuk melawan penguasa bumi Bagaimana jika itu adalah yang mulia tingkat yang lebih tinggi? Lu Chen bertanya lagi, maka kamu mendapat setidaknya peningkatan 20 kali lipat Orang asli yang mendominasi meringkuk bibirnya dan berkata, tapi ini tidak mungkin Bakat seni bela diri umum hanya meningkat 2 kali lipat Bakat seni bela diri kelas 1 memiliki 3 kali lipat Bakat seni bela diri kelas 1 super memiliki 4 kali lipat Dan bakat seni bela diri yang tiada taranya telah mencapai batasnya, itu 5 kali lebih banyak Petik 2, bahkan jika Anda adalah seorang seniman bela diri yang tiada taranya Anda tidak dapat mengalahkan yang mulia bumi dalam 5 kesengsaraan di alam kesengsaraan surgawi Dan Anda bahkan tidak dapat mengalahkannya, perlu Memikirkan yang mulia dari tingkat yang lebih tinggi Mendengar apa yang dikatakan orang asli yang mendominasi Lu Chen tidak menunjukkan kekecewaan apapun, melainkan secercah kegembiraan Sebab, dia sendiri memiliki 4 urat naga, dan 1 urat naga menggandakan kekuatannya Sehingga totalnya meningkat 4 kali lipat Segera setelah tubuh pertempuran terbuka, 4 urat naga memberkati tubuh itu, dan peningkatannya menjadi 4 kali lipat Hanya 4 urat naga yang memberinya peningkatan 8 kali lipat Menggunakan tangan pengubah surga, keterampilan tempur tingkat langit tingkat menengah ini Begitu kuat hingga setara dengan peningkatan beberapa kali lipat Jika Zantian dikorbankan, keterampilan tempur tingkat atas peringkat surga ini lebih kuat Dan peningkatannya 2 kali lipat dari keterampilan pertempuran tingkat menengah tingkat surga Ada juga berkat rantai rune yang lebih penting, yang secara langsung menggandakan kekuatan keterampilan tempur Dihitung secara kasar, selama Zantian, kekuatannya telah meningkat lebih dari 20 kali lipat Belum lagi yang mulia bumi, bahkan yang mulia dari tingkat yang lebih tinggi pun bisa bertarung Tetapi setelah beberapa saat, Lucen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi muram lagi Hanya dengan peningkatan 10 kali lipat dia dapat memiliki kekuatan untuk melawan yang mulia bumi Yang didasarkan pada 5 bencana di alam kesengsaraan surgawi Dan dia baru saja selamat dari bencana pertama, hanya kekuatan bencana tingkat rendah Kekuatan kesengsaraan surgawi lemah, tidak peduli seberapa besar peningkatannya, ia tidak dapat mengalahkan yang mulia Sebelum Kian Hu meninggal, dia berkata bahwa murid Patriark Chang Yu akan menerobos dan memasuki tingkat yang mulia yang lebih tinggi Oleh karena itu, dia harus selamat dari bencana kelima sebelum dia bisa melawan murid Patriark Chang Yu Namun, kurang dari 3 bulan sebelum pertempuran menentukan yang disepakati Meskipun dia adalah dewa, mustahil baginya untuk selamat dari bencana kelima dalam waktu 3 bulan Sebab, melintasi musibah itu bukannya tidak terbatas, melainkan terbatas dan yang tercepat hanya bisa melewati musibah itu sebulan sekali Terlepas dari sukses atau gagalnya, jika ingin melewati masa kesusahan lagi, Anda harus menunggu 1 bulan lagi Bahkan jika seseorang ingin melewati kesengsaraan secara paksa, mereka tidak dapat menarik guntur surga Jalan surga telah membatasi aturan pada kematian Artinya, dalam waktu 3 bulan, dia bisa melewati paling banyak 3 musibah, dan dia bisa mencapai level 3 musibah jika dia meninggal Ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara 3 kesengsaraan dan 5 kesengsaraan Bahkan jika kekuatan kesengsaraan surgawinya mencapai tingkat ketiga, menurut peningkatan saat ini, bertarung melawan murid Patriark Chang Yu sama saja dengan mendekati kematian Jadi, aku melarangmu untuk menerima langkah orang tua itu pada awalnya, tapi kamu menerimanya, dan sekarang kamu telah jatuh ke dalam jebakan Melihat wajah jelek Lucen, pria sejati yang mendominasi itu tersenyum, dan berkata dengan arogan Lupakan saja, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin pergi ke istana Senmu, tetaplah di sini dan berlatih keras Bagaimanapun, sebagai seorang guru, kekuatan tempurnya berbeda dari masa lalu Orang tua itu berani bermain liar di sekte kami, dan sebagai seorang guru, dia bisa mengalahkannya bahkan dalam semalam Petik 2, segera, Mingyue dan Waner merasa geli Tuan, saya akan menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan tempur saya, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya Lucen berkata, sebaliknya, kamu harus cepat berlatih selagi kamu masih muda dan kuat, dan menjadi raja sejati secepat mungkin Oh, Mingyue dan Waner, tidak menahan diri, mereka tertawa bersama Batuk, batuk, batuk betul, sebagai guru, saya juga merasa, saya belum terlalu tua Orang asli yang mendominasi tersipu, terbatuk beberapa kali, dan kemudian berkata dengan canggung Sebenarnya, menjadi seorang guru juga ambisius, dan saya berharap untuk melangkah lebih jauh Tetapi setelah mencapai alam suci, wilayah desolasi timur tidak memiliki sumber daya untuk dikembangkan, dan hampir mustahil untuk terus menerobos Benua tengah harus memiliki sumber daya yang lebih baik Guru sekarang adalah orang suci, dan itu adalah Kaisar Miao Mengapa Anda tidak pergi ke benua tengah untuk berlatih? Lucen bertanya, terlalu tua untuk menjadi seorang guru, sudah terlambat untuk menjadi orang suci, dan masa depan seni bela diri terbatas Bahkan di Miao adalah di Miao yang sudah tua Pihak benua tengah tidak akan menginginkannya Kecuali Anda menjadi raja sejati sebagai seorang guru, maka pihak benua tengah akan merebutnya Kamu tidak bisa pergi ke benua tengah untuk berlatih, tapi kamu juga bisa pergi ke benua tengah untuk membeli sumber daya Jika kamu mati secepat mungkin, sumber daya Saint Realm tidak bisa dibeli begitu saja Bahkan jika kamu bisa membelinya, kamu tidak mampu membelinya sebagai guru Tuan mengacu pada Seng Rendan, Pilsage secara alami adalah sumber daya utama, dan harganya sangat mahal di benua tengah, sangat mahal hingga Anda mati Orang sungguhan yang mendominasi menghela nafas, dan berkata tanpa daya, Pilsuci bermutu tinggi tanpa pola pil akan berharga seribu kati batu roh berpola biru, dan Pilsuci dengan satu pola pil akan berharga sepuluh ribu kati batu roh berpola biru Si, ini adalah harga pembunuhan untuk sekte kita di Wastelen Timur Apakah sekte kita memiliki batu roh bermotif biru? Saat menyebutkan batu roh bermotif biru, Lucen mau tidak mau bertanya dengan cepat Roh terbaik batu adalah batu roh tingkat atas biasa Batu roh bermotif biru adalah batu roh tingkat tinggi, dan energi yang terkandung di dalamnya lebih dari 100 kali lipat dari batu roh kelas atas Selain itu, batu biru batu roh berbutir memiliki lebih banyak kegunaan daripada batu roh kelas atas Tidak peduli alkimia, casting, lingkaran sihir, jimat, organ, del, batu roh berurat biru dapat digunakan Tetapi batu roh berurat biru adalah batu roh yang langka, setidaknya tidak diproduksi di Wastelen Timur Tidak, orang asli yang mendominasi menjawab, batu roh berbutir biru terlalu mahal dan memiliki kegunaan kelas atas Tidak terlalu berguna bagi sekte untuk membelinya kembali, dan sekte tidak akan membeli barang-barang itu Petik 2, dikatakan bahwa batu roh bermotif biru hanya ditemukan di Nanban Lucen bertanya, benua tengah juga memilikinya mereka, tapi tambang batu roh berurat biru di benua tengah dikendalikan oleh beberapa kekuatan besar Orang sungguhan yang mendominasi berpikir sejenak, lalu berkata, orang biasa yang ingin mendapatkan batu roh bermotif biru hanya bisa pergi ke Gunung Zensou di Nanban Tapi tidak banyak sumber daya mineral di sana, dan mereka harus masuk jauh ke dalam Gunung Zensou, jadi tidak mudah untuk menggalinya sama sekali Di kedalaman Gunung Zensou, tidak hanya ada ork yang kuat, tetapi juga binatang buas tingkat tinggi Bahkan jika kamu pergi ke tambang sebagai guru, kamu akan memiliki jalan keluar yang sempit Bahkan keluarga Dongfang yang sudah lama ditempatkan di Gunung Zensou, tidak berani masuk jauh ke dalam gunung begitu saja Bahaya di dalamnya benar-benar bukan lelucon Mendengar ini, Lucen menarik napas dalam-dalam Dia pernah melawan ork di Gunung Zensou sebelumnya, tapi itu terjadi di kota pertahanan Gunung Zensou Itu hanya di tepi Gunung Zensou, dan dia belum secara resmi memasuki Gunung Zensou Souhu juga mengatakan bahwa Town Beast Mountain sangat berbahaya, dan dia tidak bisa masuk begitu saja, tapi dia masih setengah percaya Sekarang, bahkan tuannya berkata demikian, dia tidak bisa melakukannya jika dia tidak percaya pada kejahatan Karena batu roh bermotif biru tidak mudah didapat, ayo langsung dapatkan seinpil Lucen berkata, Tuan, dapatkan monster alkimia peringkat ke-11, dan saya akan membantu Anda menyempurnakan pil bijak Aku akan pergi, dapatkan monster pil peringkat ke-11, lebih baik mendapatkan batu roh bergaris biru Wajah pria sejati yang mendominasi berubah, dan dia berkata, binatang pil peringkat ke-11 lebih mahal daripada pil suci Jadi kamu tidak mampu membelinya, jadi kamu hanya bisa melawan binatang buas peringkat ke-11 Tapi binatang buas dari peringkat ke-11 sangat ganas dan kuat Sebagai seorang guru, mereka layak untuk melangkah ke alam suci Apa yang harus mereka gunakan untuk melawan mereka? Ini hampir seperti dipukuli Tuan, Anda telah mengembangkan ventian, yang merupakan keterampilan tempur tingkat langit tingkat menengah Kekuatan tempurmu pasti telah meningkat pesat, dan kamu masih tidak bisa mengalahkan binatang buas tingkat ke-11 Lucen bertanya seperti ini Keterampilan tempur ventian memang telah meningkatkan kekuatan tempur sang guru Namun waktu untuk menjadi seorang guru singkat, Rana belum sepenuhnya terkonsolidasi Kekuatannya masih agak lemah, dan kekuatan tempurnya belum sepenuhnya di tempat Orang sungguhan yang mendominasi berkata, terlebih lagi, waktu untuk melatih keterampilan tempur sebagai seorang guru terlalu singkat Saya belum menguasai keterampilan tempur, saya belum memahami beberapa inti dari keterampilan tempur, dan saya tidak bisa, aku tidak bisa menggunakan sepenuhnya kekuatan skill tempurku Berpikir bahwa dengan kekuatan tempur sang master saat ini Jika kamu bertemu seseorang dengan tingkat evolusi lebih tinggi, kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka sebagai guru Tidak ada binatang buas tingkat sebelas di tanah air timur, hanya ada dua tempat, satu adalah benua tengah, dan yang lainnya adalah nanman Jangan pernah berpikir tentang benua tengah, di mana terdapat binatang buas tingkat tinggi, mereka semua adalah wilayah dari beberapa kekuatan yang kuat Orang luar seharusnya tidak berpikir untuk masuk Beast Mountain di kota Nanman, tidak banyak binatang buas tingkat sebelas, dan bahkan lebih sedikit lagi dari mereka yang memiliki tingkat evolusi rendah Jika kamu bisa bertemu mereka, kamu benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang kamu miliki Juga, bahkan jika kamu mendapatkan binatang buas tingkat kesebelas, apakah kamu bisa keluar dari gunung Zenshou masih menjadi masalah Setelah para ork mengetahui ada orang yang memasuki gunung, semua yang kuat akan keluar dan mengepum mereka Tidak akan ada tempat bagi mereka untuk mati sebagai guru Setelah mendengarkan orang sungguhan yang mendominasi, Lucen mengerutkan kening Town Beast Mountain, dia harus pergi ke sana, karena sebagian sumber daya yang dia butuhkan tidak tersedia di hutan belantara timur Dengan peningkatan basis budidayanya dan peningkatan wilayah legion, sumber daya menjadi semakin tidak mencukupi Hal yang paling penting adalah bahwa sumber daya yang tersedia saat ini akan hilang dalam waktu dekat, atau akan sangat tertinggal Pertama-tama, Pil Ji Wenlingki di tangannya tidak dapat mengikuti ritme dalam mengisi kembali energi aslinya dengan cepat Meskipun wilayahnya tidak berubah, pada kenyataannya, basis budidayanya telah berkembang, mencapai tingkat alam kesengsaraan surgawi Terakhir kali dia memotong makanan kering, dia makan Pil Ji Wenlingki beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya, dan dia mampu menebus esensi sejati yang telah dikosongkan Jika dia memasuki beberapa posisi pembajakan lagi, stok Pil Ki Spiritual 9 pola yang ada mungkin tidak cukup untuk dia minum 3 kali Di masa depan, jika dia menjadi orang suci, Pil Ki Spiritual 9 pola tidak akan berpengaruh padanya Oleh karena itu, Pil Rohnya perlu ditingkatkan Pil yang tingkatnya lebih tinggi dari Pil Ji Wenlingki adalah Pil Lingki pola biru Batu Roh bergaris biru adalah bahan utamanya Selain itu, lingkaran sihir, jimat, dan organ Gao Hai, Aisan, dan Souhu saat ini diaktifkan dengan energi batu roh kelas atas Namun seiring dengan peningkatan ranah ketiga orang ini, kekuatan lingkaran sihir, jimat, dan organ menjadi semakin kuat, dan semakin banyak energi batu roh yang dibutuhkan Terutama Gao Hai, dia perlu mengkonsumsi lebih banyak batu roh untuk memanggil lingkaran sihir Dengan penghapusan batu roh kelas atas secara bertahap, hanya batu roh berbutir biru yang dapat digunakan oleh saya dan saudara-saudara saya di masa depan Juga, dia ingin meningkatkan peralatan, dari senjata suci menjadi senjata raja, dan besi peri dihilangkan Fei Long menetapkan bahwa peri perak diperlukan untuk melemparkan senjata raja Sedangkan untuk si anjing tidak tersedia di Eastern Desolation Territory, namun menurut Fei Long hanya tersedia di Benua Tengah Tapi Lu Chen bertanya pada Sou Hu, dan Sou Hu berkata bahwa Zen Sou Shen juga memilikinya, tapi sulit menemukannya Ada satu hal lagi yang penting, dan itu adalah pil binatang tingkat 10 Pil binatang tingkat 10 sangat berguna Pertama-tama, ini adalah alat casting, yang dapat digunakan menjadi alat raja tingkat tinggi dengan peri perak Yang kedua adalah alkimia, alkimia dari pil mulia 9 pola Seluruh pasukan fanatik diberi makan oleh Air Ning Shen, dan rok primordial menjadi lebih kuat Dan mungkin tidak menjadi masalah untuk bertahan dari 5 bencana dengan lancar Di masa depan, tidak akan butuh waktu lama bagi seluruh legion untuk memasuki Zun Dan pertama kali memasuki Zun, yang terbaik adalah memiliki pil Ji Wen Zun-Zun dalam jumlah besar untuk membantu Dengan cepat mengkonsolidasikan Zun-Zi, dan meletakkan adasar yang kuat Sangatlah bermanfaat untuk menjadi orang suci Ada pun pil mulia 9 pola yang telah disempurnakan sebelumnya Bagaimana mereka dapat dipertahankan tanpa kumpulan pil binatang peringkat 10 Tapi tempat dengan binatang buas tingkat 10 paling banyak adalah Beast Mountain di kota Nanman Segala jenis kebutuhan sudah dekat, dan dia harus melakukan perjalanan ke Beast Mountain di kota Nanman Untuk membawa kembali sejumlah besar sumber daya yang diperlukan Ada pun cara membunuh binatang buas tingkat 10 Tentu saja tidak bergantung pada Lucen, juga tidak dapat bergantung pada fanatik legion Ada orang kuat siap pakai yang bisa mengandalkannya Tuannya telah menjadi orang suci, jadi memenggal kepala binatang buas tingkat 10 semudah memotong melon dan sayuran Bagaimanapun, guru juga ingin membuat pil binatang tingkat ke-11 Dan jika dia tidak pergi ke gunung binatang kota, tidak ada tempat untuk melakukannya Hanya saja guru memiliki rasa takut terhadap Town Beast Mountain dan tidak mau mengambil risiko Jadi itu tidak diperbolehkan Dia harus menganggap serius kebodohan guru Dan ketika saatnya tiba, dia akan memeluk paha guru dan pergi ke Town Beast Mountain bersama Tuan, dari nada bicaramu, apakah kamu berniat mendapatkan pil binatang tingkat ke-11? Lucen bertanya ragu-ragu Tidak, hanya saja kekuatan tempur guru saat ini tidak cukup Dan aku tidak yakin untuk memasuki Beast Mountain Orang sumbuhan yang mendominasi berkata Sebagai seorang guru, Anda dapat pergi ke daerah lain Untuk mencarinya dan melihat apakah Anda dapat mencoba keberuntungan Anda Jika Anda bertemu dengan binatang buas tingkat ke-11 dengan tingkat evolusi yang rendah Maka Anda akan berkembang Keberuntungan seperti ini mirip dengan keajaiban Apakah Anda percaya, guru? Kalau tidak, apalagi yang bisa saya lakukan sebagai guru Jika tidak seperti ini, guru akan berlatih meditasi selama beberapa bulan terlebih dahulu Dan ketika alam sudah sepenuhnya terkonsolidasi dan keterampilan tempur venti yang dipahami sepenuhnya Maka pergilah ke Gunung Zenshou Dengan cara ini kepercayaan diri akan jauh lebih besar Tidak apa-apa, tapi risikonya masih sangat tinggi Sulit untuk menjadi orang suci sebagai seorang guru Dan saya belum sepenuhnya menikmati kualifikasi orang suci Saya tidak ingin menyerahkan nyawa saya di Gunung Zenshou secepat ini Visi guru tidak bagus, tata letaknya terlalu kecil Orang suci belaka akan membuatmu bahagia Hanya tingkat janji ini yang sama sekali tidak sesuai dengan ambisimu Lebih besar dari Heng Yu, masa depanku seperti mata air, dan ambisiku sangat tinggi Orang asli yang mendominasi sangat marah dan berulang kali menyangkal Lucen Pada akhirnya, dia tidak bisa berkata-kata lagi Jadi dia hanya bisa menundukkan wajahnya dan bertanya Menurut Anda, visi seperti apa, pola seperti apa, prospek seperti apa, sikap seperti apa yang Anda butuhkan Menjadi guru, ambisi dapat menghasilkan ambisi yang besar Mencapai raja yang sebenarnya Lucen tersenyum sedikit dan hanya menjawab dengan kalimat sederhana Yang cukup untuk membuat orang yang mendominasi berpikir secara mendalam Kata-kata Lucen membuat tidak mungkin bagi orang yang mendominasi Orang untuk membantah Karena, orang asli yang mendominasi sangat berbakat Sejak ribuan tahun yang lalu, dia adalah di Miao Ibu kota bibit kaisar lebih cepat daripada bakat seni bela diri lainnya Dengan kekuatan tempur yang lebih kuat dan lebih mudah untuk menjadi kaisar dan membuktikan kaisar Bahkan jika orang yang mendominasi sudah tua Tetapi bakatnya masih ada, dia dapat dianggap sebagai bibit kaisar tua Bahkan jika Anda tidak dapat menyegel kaisar Dan Anda tidak bisa buktikan kaisar Masih ada harapan untuk menjadi raja sejati Sekarang Lucen datang dengan kata-kata yang tidak jelas Wajah lama dari orang asli yang mendominasi tidak tahan Jika kamu ingin menjadi raja Kamu harus mendapat dukungan dari Saint Pil berkualitas tinggi Artinya, Anda harus memiliki bis pil tingkat ke-11 sebagai guru Orang asli yang mendominasi tiba-tiba menyadari dari kontemplasinya Dan menatap Lucen dengan mata tidak ramah Bocah bau, berkelilinglah Jadi aku ingin menjadi guru untuk pergi ke kota Bismonten Petik 2 Katakanlah, kamu telah menghabiskan seluruh waktumu untuk berbicara Dan berbicara sebagai seorang guru Apa rencanamu? Petik 2 Jika kamu bisa tidak memberikan alasan yang masuk akal Aku akan menghajarmu sampai kamu bahkan tidak bisa menarik siang-siang Melihat lubang yang dia gali diekspos oleh tuannya Lucen menggaruk kepalanya karena malu dan terkekeh Guru sangat cerdas Anda telah melihat semua ini Dan murid magang ini bersedia untuk sujud Cepat dan beritahu saya alasannya Jangan memandang guru dengan ceroboh Lucen tidak punya pilihan selain mengatakan ini Tidak perlu lagi bersembunyi dari guru Jadi, saya ingin pergi ke Town Bismonten bersama guru Dan mendapatkan sumber daya itu Kamu sudah satu setengah langkah memasuki alam pemurnian para dewa Dan alam itu tidak tinggi Sumber daya apa yang kamu inginkan yang tidak dimiliki sekte ini? Orang asli yang mendominasi bertanya dengan aneh Pil binatang peringkat 10 Tidak kurang dari 100 Kata Lu Shen Mendesis Orang asli yang mendominasi tersentak Batu roh berurat biru Tidak kurang dari 100 ribu kati Kata Lu Chen Mendesis Orang asli yang mendominasi itu tersentak Sianyin Tidak kurang dari 100 juta kati Lu Chen melanjutkan Mendesis Orang asli yang mendominasi itu menarik nafas dalam-dalam Hanya tiga hal ini Sebenarnya tidak banyak Sangat mudah dilakukan Lu Chen tersenyum Stinky Boy Ini tidak disebut terlalu berlebihan Apakah mudah dilakukan? Orang sungguhan yang mendominasi berkata dengan marah Sangat mudah untuk mendapatkan pil binatang tingkat 10 Tetapi lebih sulit untuk mendapatkan 100 Bahkan di Town Beast Mountain Dimana terdapat paling banyak binatang buas Binatang buas tingkat 10 tidak berkumpul bersama dalam kelompok Tetapi tersebar di mana-mana Tidak mudah menemukan satu untuk dilawan Jika Anda menemukan 100 Itu akan menjadi tantangan nyata Saya tidak tahu bagaimana menemukan Tahun Monyet Kuda dan Bulan Batu roh bermotif biru Benda ini adalah batu roh langka Dan tidak ditemukan dimanapun di Gunung Zenshou Perlu dieksplorasi untuk menemukannya Suppressing Beast Mountain begitu besar Jika kamu ingin mengetahui lokasi tambang batu roh bergaris biru Maka kamu tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga Tahun Monyet Sedangkan Xianyin hanya ditemukan di benua tengah Dan aku belum pernah mendengar Gunung Zenshou juga memilikinya Setelah pria sejati yang mendominasi selesai berbicara Lu Chen menjelaskan ada seorang saudara laki-laki di pasukan kita bernama Dongfang Tianhu Dia adalah putra tertua dari keluarga Nanman Dongfang Dia akrab dengan Zenshou Shan Lokasi tambang Lingxi Dia adalah yakin bahwa Zenshou Shan memiliki periperak Apakah ada binatang buas dengan tingkat evolusi rendah pada tahap ke-11? Ada juga Pergi dan telepon dia Dan segera pergi ke Town Beast Mountain Orang sungguhan yang mendominasi tidak bisa menunggu lebih lama lagi Jadi dia segera berteriak Keluarga Dongfang telah menjaga Gunung Zenshou selama beberapa generasi Dan orang-orang di keluarga Dongfang paling akrab dengan Gunung Zenshou Jika ada putra Dongfang Wudi yang memimpin Maka keandalan dan keamanannya akan jauh lebih besar Dan orang sungguhan yang mendominasi dengan sendirinya akan menjaganya Jangan khawatir Kamu tidak ingin pergi sekarang Setidaknya kamu harus menunggu beberapa saat setelah kamu membenamkan diri dalam kultivasi Dan kemudian kamu dapat menggunakan keterampilan tempurmu secara normal Lu Chen berkata dengan cepat Untuk pergi ke Gunung Zenshou Guru adalah kekuatan utama Jika kekuatan tempur guru tidak bagus Maka dia tidak boleh pergi Jika tidak dia akan mati Terima kasih telah menonton!